Baik Bapak-Ibu, kemarin kita sudah membahas sisi keuangan dan mungkin pada saat ini kita akan coba masuk lebih kepada sisi produksi. Makanya masuk di dalam kelompok manajemen produksi. Tapi kita mengambil topik pertama mengenai memahami alur proses produksi dan keselamatan kesehatan kerja di tempat kerja. Karena hal ini menjadi penting sekali. Sudah diterapkan belum? Sudah secara konsisten belum? Atau sudah diterapkan sih tapi belum konsisten? Atau malah belum sama sekali? Nah itu berkaitan erat sebetulnya dengan bahan-bahan yang kita akan bahas pada hari ini juga. Bahwa profil Bapak-Ibu, apapun profil Bapak-Ibu, Bapak-Ibu perlu menyesuaikan dengan tuntutan bagaimana proses yang Bapak-Ibu ingin capai di akhir dari rangkaian pengembangan yang diberikan oleh program CSR dari Sinar Maslen ini. Contoh misalnya ukurannya tidak sama, kemudian hasil atau kualitas dari bahan yang kita pakai berbeda, itu akan bisa menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan bagi konsumen kita ketika mau mengambil produk dari kita. Prosedurnya perlu sekali Bapak-Ibu yang tahu bagaimana tahapannya, itu benar-benar jelas dan itu dijadikan acuan. Karena proses produksi itu tidak bisa kira-kira Bapak-Ibu. Kalau takarannya sekian mili, ya dia harus sekian mili kalau mau menghasilkan produk yang sama. Tapi kalau di dalam prosesnya berganti-ganti, berubah-ubah, maka tidak akan menjadi satu standar di dalam kualitas hasil. Kita menjual dengan harga yang sama, tetapi proses produktivitasnya tidak efektif, tidak produktif, maka hal ini akan berpengaruh sebetulnya margin keuntungannya yang mengecil. Nah ini kita berbicara masalah break-even yang kemarin itu Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu, saran saya Bapak-Ibu coba mulai kenali satu persatu di dalam hari ini untuk semua rakaian proses produksi yang Bapak-Ibu lakukan. Mulai dari bahan bakunya, tenaga kerja yang ada, kemudian material yang Bapak-Ibu gunakan, kemudian listrik yang Bapak-Ibu gunakan, air, gas, dan seterusnya Bapak-Ibu perhitungkan. Nah kalau kita kembali ke materi keuangan yang lalu, kita berbicara bagaimana menghitung dari total bulanan harga energi yang kita bayarkan, total bulanan tadi kita breakdown, sehingga kita tahu per jam produksi kita, kita membutuhkan energi berapa. Nah Bapak-Ibu kelihatannya kecil-kecil nih, tapi hal tersebut kalau berpengaruh dan itu terjadi berulang, itu sebetulnya bisa berdampak kepada total produktifitasnya Bapak-Ibu. Ini probabilitas kecelakaan Bapak-Ibu. Hampir celaka, itu sebetulnya dari 600 kejadian hampir celaka, di dalamnya itu ada 30 insiden yang menimbulkan pengaruh, baik itu kerusakan pada alat atau pada bahan yang digunakan. Proses ini Bapak-Ibu kelihatannya hal-hal kecil, tetapi ini menjadi faktor yang harus Bapak-Ibu sadari. Jadi sebetulnya hal tadi akan berhubungan dengan pengawasan, ada proses terkait dengan pekerjaan dan standar yang Bapak-Ibu perlu pahami. Dapurnya berada di belakang, saya inginnya tuh gini loh Bu, minimalis resiko kita tuh dapur di belakang, sehingga jauh dari kita nata-nata, jauh dari penyimpanan gitu loh. Tapi hanya dapur, dapur yang ada di belakang, masak itu di belakang. Jadi kalau ada apa-apa, minimal resiko itu pertama yang aku tanyain ke Ibu, pengalaman Ibu ada nggak yang dapurnya teman-teman WMKM ini berada di belakang gitu ya? Itu apakah berpengaruh ke potensi tata letak segala? Itu pasti ya, berpengaruh ke situ nggak? Nah, kualitas si penyimpanan produk jadinya menjadi aman, tetapi otomatis tata letak berubah. Iya, karena bahan baku, tempat membersihkan peralatan itu bergeser ke belakang. Tapi yang bisa digunakan untuk tempat penyimpanan, itu tetap bisa di depan. Jadi ruangannya memang tata letaknya yang akan berubah. Baik Bapak Ibu, sesudah ini nanti saya akan masukkan bahan yang tadi dan juga form yang Bapak Ibu harus siapkan, sama contoh standar alur proses, sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih, Pak Ruji. Terima kasih.